beres-beres membudapur yuk bareng aku nah disini aku ada seiring bawang putih atau bawang merah nah disini aku mau siapin dulu wadahnya buat bawang merah bawang putih nah aku susun bawang putihnya di bagian belakang kayak gini nah terus untuk bawang merahnya aku bakal susun di bagian depan dari belakang ke bagian depan kayak gini atau kalian gak perlu susun juga langsung masukin juga gak apa-apa nah oke ini yang terakhir kita sisihkan dulu nah disini kan ada bekas kulit bawangnya kita langsung buang aja ke tempat sampah nah kalian harus siapin pasti kayak gini buat buangin sampah-sampah dari bumbu-bumbunya nah lanjut ke yang kedua disini aku punya bumbu balado ini aku masak sendiri kalau misalnya kalian punya tinwil plastik kayak gini kalian bisa masukin aja nah terus ini tuh tinwilnya aku bekas beli cerambai kalian bisa juga beli cerambai biar dapetin gratis si wadahnya nah terus untuk yang ketiga disini aku mau beresin cabai keriting, cabai rawit, dan sepotong tomat nah untuk cabai keritingnya aku susun di bagian belakang kayak gini atau kalian juga bisa masukin aja lalu perlu disusun nah sembari disusun aku juga sortir cabai keritingnya yang busuk sama yang bagus dan diatasnya aku taruh sepotong tomat ini oke selanjutnya disini aku mau rapihin cabai rawit sembari aku sortir juga yang bagus sama yang busuknya biar pas waktu aku masak aku gak perlu sorter lagi untuk nyari cabai rawitnya yang bagus selesai aku sortir cabai rawit sama beresinnya aku langsung buang lagi yang busuknya atau sampahnya ke kantong plastik lagi nah terus disini aku mau rapihin dulu sedikit biar enak dilihatnya di kamera terus untuk selanjutnya disini aku mau beresin bawang daun daun jeruk sama telur sama disini aku ada sedikit irisan bawang daun bekas tadi pagi nah ini yang masih utuhnya bawang daunnya aku masukin mangkok aja nah aku satuin aja sama telur karena kebetulan telurnya cuma satu nah terus untuk daun jeruk sama bawang daunnya nanti aku bakal beresin juga aku pisahin nah disini aku rapihin dulu sedikit nah disini aku mau pakai plastik bekas es krim ice kalian tahu nah untuk bekas wadah es krimnya disini aku masukin daun jeruk sedangkan untuk tutup bekas es krimnya aku masukin irisan bawang daun yang tadi pagi aku iris karena ini kan sedikit jadi cukup lah untuk dimasukin ke wadah tutup es krimnya nah aku udah selesai sortir semuanya tinggal mau aku rapihin untuk penempatannya yuk kita langsung aja ke penempatannya let's go nah oke disini aku mau tempatin dulu bawang merah sama bawang putih di sebelah kiri terus yang kedua disini cabai rawit cabai keriting sama sepotong tomat terus bumbu balado terus sama daun jeruk eh irisan bawang daun maaf nah terus aku bumbu baladonnya di kebelakangin karena untuk bumbu yang lainnya harus ditaruh di ruang yang terbuka selamat menikmati selamat menikmati